Tidak ada yang abadi di dunia ini, sekali waktu mereka datang dan di lain waktu mereka pergi, begitu pula dengan dunia hiburan. Tak terbilang berapa artis yang pernah berjaya di masanya, lalu kemudian memudar dan beberapa yang pernah bersinar lalu akhirnya terlupakan. Waktu dan persaingan membuat mereka menghilang dan akhirnya yang tertinggal hanya kenangan. Nggak ada, lu nggak mau nanya, gue mau saya di sini. Chelsea lagi kurang sehat. Kenapa kan udah mau deket hari, ha? Ini nervous. 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 Oh, ini dia fotonya. Chelsea lagi di... Dia seneng di rumah sakit, pokoknya dia pesta sendiri. Punya hati, baik. Insya Allah punya gelar. Punya gelar, tau-tau. Cukuplah. Jadi, Dimas mainan nikah tahun ini, nggak lah? Aku belum tahu sih. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masih nyangkut sama mantannya, belum bisa move on. Yang mana? Dan ke R lo, lo kan juga pantannya. Ntar kalau lo ngomong gitu orang ngomong banyak. Cuku, lo ngomong. Gue mau ditemukan nama dia. Cuku. Cuku, Cuku. Dia aminin nama dia. Nama dia. Nama dia. Nama dia. Nama dia. Begitulah panggung hiburan. Semua seperti kilatan sinar. Namun meski begitu, harus diakui nasib yang dialami para selebriti tidak selalu sama. Lihat saja yang terjadi pada Raffi Ahmad dan Ayu Dewi. Selama satu dekade terakhir, mereka menjadi idola yang berhasil membawakan beragam acara. Salah satunya acara late night show yang ditayangkan di stasiun TransTV. Aksi Ayu Dewi dan Raffi di layar kaca sepertinya tidak pernah berakhir. Belum usai satu acara yang dibintangi, kini satu acara lagi kembali akan menghadirkan mereka sebagai pembawa acara. Acara kali ini berjudul Live Raffi with Ayu Dewi. Acara ini mengusung konsep talk show, variety show. Live with Raffi Ayu itu program talk show, tapi variety show malam-malam. Jamnya masih berubah-berubah. Tapi seru sih acaranya kemarin episode 1. Aku sudah datangin surprise. Ada Nagita sama Mama Mertua. Episode 2 juga tidak tahu surprise apa lagi. Jadi seru sih ngomongin episode 1 waktu itu ngomongin tentang kembar. Bintang tamanya ada Michelle dan Marcel. Kebetulan juga aku nama Gigi, pengennya aku punya anak kembar. Jadi seru sih ngomongin hal-hal yang baru. Acara yang disiarkan mulai nanti malam pukul 19 lewat 45 malam di TransTV itu akan mengulas peristiwa hangat yang terjadi di masyarakat dengan menghadirkan bintang tamu. Raffi Ayu lebih nggak terlalu dewasa, tapi lebih ngomongin tentang hal-hal yang terjadi di Jakarta, tapi ya memang yang sekarang-sekarang ini yang update lah. Berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat menarik perhatian kita. Tak jarang kita tertawa melihatnya, namun tak jarang pula emosi terumbar di sana karena tidak menyangka hal itu bisa terjadi. Permasalahan seperti inilah yang akan dibahas di acara Raffi with Ayu Dewi. Seperti apa keseruannya? Saksikan tayangannya setiap hari Senin, pukul 19 lewat 45 hanya di TransTV. Ya seneng lah, kalau aku mah kerjaan apa aja yang penting kerjaan. Seneng dapetnya sama Ayu Dewi lagi, sering juga aku kerja sama-sama dia, jadi happy lah. Ma'ayu Dewi udah banyak banget. Sama kita udah sama-sama ngerti kalau dikerjaan gimana. Kalau gigi sih support-support aja, yang paling penting akunya jangan sakit, yang paling penting jaga kesehatan. Karena gigi sih nggak ribet ya kalau untuk perusahaan kerjaan, yang penting guenya happy, guenya ya bisa jaga kesehatan. Sampai jumpa.